selamat menikmati Hai teman-teman semua kembali lagi ke channel youtube aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini videonya kelanjutan video belanja bulanan kemarin ya ini videonya emang telat gitu ya teman-teman ini belanja bulanan bulan April sebelum lebaran kemarin baru sempat aku edit nih teman-teman malis banget nih udah beberapa minggu ini aku gak punya stok video yang udah lebaran ya ini video stok sebelum lebaran gitu oke teman-teman simak terus ya ini bongkar belanjaan bulan April 2024 nah itu belanjaannya tuh yang video sebelumnya aku belanja ke pasar tradisional ya ini bongkar-bongkarnya sekalian sama belanjaan dari Jakarta suami aku bawa banyak oleh-oleh dari Jakarta nih teman-teman seperti jajanan anakku yupi yupi kayak gitu ya ada Nutrisari juga dari Jakarta gitu oke dari ini yang pertama aku bongkar tuh videonya agak gak terlalu kelihatannya tadi ada minyak telon sama minyak GPU dan gula merah aku beli satu bonjor dan ada telur ada tomat tomat harganya bener-bener melejit ya temen-temen ada perageran karena ini masih belum puasa ya videonya jadi aku tuh beli perageran gitu jeli-jeli dan ada minyak 2 liter dan bawang merah dan cabai keriting sedikit ya dan itu ada susu itu bawaan dari pak suami ya dan adalah daku Nutrisari dan ini oleh-oleh dari Jakarta yupi yupi ya Nutrisari gitu dan ini untuk kiko untuk agar-agar yang itu beli di pasar dan itu juga ada susu kotak ada sedotan aku beli warna makanan merah karena nanti aku mau bikin kolang kaling gitu nah ini beli agarnya tuh beda-beda tempat gitu ya kadang suami aku beli juga padahal aku udah beli dia malah beli juga nah ini aku beli perteriguan ada tepung gula-gula halus ada mentega ada selai merah nanti aku mau bikin kue lebaran gitu ya temen-temen aku beli terigu sekilo dan ada sunlight ekonomi beli dua gratis satu dan ada juga wangi temen-temen yang deket sedotan itu adalah kerudung ya aku dapat THR dari tokonya sama teh pucuk gitu cuma pasti dibongkar belanjaan nggak kelihatan ya dan aku beli juga kacang-kacang dua bungkus gitu harganya 12.000 aku beli susu champion ini ada berapa ya lupa empat rencengan gitu ya dan aku beli kopi satu dus itu stok suami aku ya kopinya murah banget itu satu dus 50ribuan lebih kayaknya dan beli indomie ini beberapa biji gitu ya ada 10 kayaknya dan ada terasi ada mesari kopi gude dan kapal kopi kapal api juga kalau ada tamu ya kerumah suka disuguhinya kopi kapal api aja dan untuk suamiku kopi yang murah aja dan itu juga ada THR ya susu putih pucuk sama marjan dan aku juga beli sendal lebaran untuk anakku kemarin dan aku juga beli cetakan kue ini ya temen-temen karena aku mau bikin kue bulan gitu cetakan aku yang dulu udah rusak gitu jadi aku beli lagi itu harganya 5 ribuan ya temen-temen dan ini lanjut aku mau merapihkan umper bah belanjaannya ke tempatnya dan ini aku masukin dulu barang-barang yang enggak aku refill aku simpen dulu disitu ya karena kalau semuanya di refill tuh kelamaan banget videonya temen-temen bisa banyak mencapai dua jam kayaknya ya temen-temen ini juga satu sejaman nih dipersingkat gitu aku buang-buangin videonya sebagian ayo temen-temen sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video komen dan subscribe terima kasih yang udah mau mensubscribe channel YouTube gue yang suka komen dan suka like nya yang udah mensubscribe channel YouTube gue yang baru menemukan channel YouTube aku aku ucapin terima kasih banyak tanpa dukungan temen-temen aku bukan apa-apa dan ini aku masih ngerepil-repil eh bahan makan namanya namanya ada susu cempion kesukaan anak aku dan kopi gudai untuk aku dan ini ada susu gitu ya temen-temen ini aku masih bingung nih naro-naronya cara merapihkannya kadang kalau lagi belanja seperti ini wadah-wadah tuh jadi kayak yang kurang ya beda kalau lagi udah tanggal tua tuh pada kosong-kosong tuh nanti kayaknya kayaknya aku beli banyak banget gitu jadi seperti ini ya caranya cara aku menimpannya jadi aku sebagian direpi sebagiannya enggak gitu biar enggak tempatnya enggak haririn gitu juga jadi hanya sesuaikan sesuaikan sesuai kebutuhan nanti kalau udah habis baru aku mau repil-repil lagi dan ini aku lanjut masih ngerepil penutrisarian ya aku suka banyak beli banyak karena suami aku ya di Jakarta itu jualan kopi sama nutrisari ya kalau di video sebelumnya tuh emang aku suka banyak gitu ya beli nutrisari karena ini bawaan suami aku dari Jakarta dia tuh suka sengaja bawa gitu beberapa renceng ya untuk stok gitu ya kadang ini habisnya hampir dua bulan kadang suamiku pulang lagi masih ada gitu kadang aku kasih sama emang aku ya kalau dia lagi kesini suka aku tawarin minum gitu dan ini satuin disini aja ya nutrisari sama aden sari gitu dan ini udah aku masukin tomat aku beli setengah setapat atau setengah ya karena itu harganya lagi mahal jadi aku beli sedikit aja untuk persayuran aku lebih suka beli di semang sayur ya karena lebih murah gitu untuk bawang juga beli seperapat aja nanti tapi kalau abis tinggal beli aja di simang sayur karena harganya tuh sama aja ya temen-temen sama di pasar dan ini lanjut aku mau potekin si cabai keritingnya itu juga beli sedikit dan ini lanjut aku mau repihin bikin si percopian temen-temen ini kopi topnya kusatuin sama kopi kapal api aja gimana nih temen-temen udah pada belanja bulanan apa belum nih kalau aku untuk bulan Mei kayaknya belum sih Halo masih akhirnya gitu ya ini aku pastinya di tanggal 30 April gitu ya temen-temen bentar lagi tanggal 1 Mei gitu orang-orang pada kemana aku mau bareng hidup temen-temen dan ini juga belanjaan karena udah pada biskop tapi untuk nutriseri masih ada ya sama gula sama susu kaleng tuh di rumah masih ada ya temen-temen nah mungkin untuk bulan Mei karena suamiku berangkat jadi belanjaan bulan Mei mah kadang suka diirit-irit ya temen-temen ini nggak belanja banyak-banyak gitu karena ya nunggu suamiku kirim uang gitu ya temen-temen baru bisa belanja nah ini lanjut ada peragarlani aku mau simpen di kulkasi nanti mau dibukuin dan ini anakku tuh minta untuk diminum ya dan ini kerudung ya temen-temen alhamdulillah ada KTHR kerudung dan ini aku juga beli apa ya ini untuk bikin kupat nanti ya pas lebaran tuh harus pakai itu biar si kupatnya tuh bersih gitu dan ini aku mau menyimpan-nimpan persabunan nah ini stok yang bulan kemarin masih ada ya untuk sabun pensisi piring juga ada satu lagi untuk kodol ada tiga dan ini aku juga beli moloto dua renceng gitu waktunya refill ya nanti aku mau gantung sih sebenarnya di kamar mandi nanti dan ini aku juga ada sedotan suka butuh gitu ya enakku kadang suka pengen bikin nutrisari pakai es gitu atau minum di gelas pakai sedotan gitu dan aku beli susu kotak juga enam ya tapi udah diminum sama anakku tadi dan itu juga ada terasi akurat ya seperti itu ya temen-temen biar enakkan pas bikin tuh pas mau bikin sambal tuh tinggal potekin sedikit jadi sisanya tuh bisa disimpen lagi beda kalau digantungin kadang sisanya tuh pada apa ya berair gitu jadi kebuang kalau seperti ini diwadahin seperti ini tuh awet gitu ya asal ditutup gitu oke dan ini juga ada periupian lumayan banyak nih kemarin juga beli yah di pasar dan bawa dari Jakarta gitu dan ini ada juga batu remote yang tipi yah yang tadi aku juga beli telur satu kilo di harganya tuh 28 ribu yah pas di bulan puasa kemarin sih kayaknya naik ya temen-temen harganya tuh hampir 32 ribu dan itu memang harganya 32 ribu yah aku lupa lagi pokoknya dan sekarang sih untuk sekarang kemarin aku beli 28 ribu yah udah turun gitu oke dan ini udah aku tutup-tutupin dan alhamdulillah udah selesai selesai untuk reviewnya lanjut aku mau menyimpan ke tempatnya dan ini dia tempat penyimpanan bahan-bahan terkopian aku disimpan disini karena dapur aku tuh belum rapi belum beres gitu ya temen-temen kalau udah rapi sih nanti aku pengen bikin lemari seperti ini di bawah kompor gitu ya buat menyimpan-menyimpan seperti ini dan ini aku tuh tadi pisahin gitu ya untuk pertepungan mentega karena mau dibikin yang pas nanti malamnya aku tuh bikin kue ya temen-temen walaupun capek tapi tetap semangat ya menyambut lebaran tuh kayaknya semangat banget gitu sampai aku nggak bikin video gitu gitu ya pas lebaran oke dan ini udah menyimpan perbawangan bawang putih tuh nggak beli ya temen-temen ini masih ada stoknya pas kemarinnya beli disimang sayur oke dan ini ada kacang-kacangan nanti aku juga mau goreng dan untuk masako garam aku satuin sama ini yah dan ini ada kacang-kacang aku satuin disini aja dulu biar rapih aman gitu kalau di belakang tuh suka ada kikus loh temen-temen oke temen-temen dan ini juga perkopian sisanya aku simpan di bawah meja aja dan ini sedalam waktu juga simpan disini aja oke dan ini udah mulai dan ini juga logi yang ini sempiannya aku satuin aja di kubi ya temen-temen ada berapa rancin itu tiga rancin lagi dan aku juga simpan sedotannya disitu oke dan ini udah mulai menyimpan si tomat cabai di kulkas agar agar susu dan pertelorannya temen-temen biar awet disini aja di kulkas walaupun sebentar lagi habis ya temen-temen oke temen-temen mungkin sampai disini dulu untuk video recehnya terimakasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe terimakasih yang udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye